Oke sahabat youtube, jadi disini melanjutkan apa namanya, ngelintis di sore hari, setelah istirahat siang, dan untuk ngelintis sana pada hari ini, pada hari yang ketiga kali ini ini menemukan yaitu pohon yang gede-gede, ini pohonnya masih bagus-bagus semuanya kayaknya masih bisa digunakan untuk bahan-bahan bangunan jadi untuk pohonnya disini tidak terlalu lebat, jadi kalau dibilang enak ya, enaknya karena panas disini, terus haus, terusan setok air juga menipis ya, tinggal segini ini aja untuk besain layar saja kalau mau minum kenyang nanti di rumah jadi saat ini, kita tidak bisa minum kenyang, masanya takutnya nanti setok airnya habis, jadi kita tidak bisa minum jadi alangkah baiknya kita irit-irit, tinggal sedikit air, karena panas banget hari ini tadi kalau posisinya disini tidak terlalu panas, karena di bawah pohon tapi karena, tidak tahu ya, bawaan menikahnya kayaknya mau hujan ini, juga kelihatan mendung, awannya kelihatan gelap mungkin mau hujan, mungkin bawaannya mau hujan ini, jadi bawaannya itu panas rasanya jadi terasa haus terus jadi terasa, tapeknya juga terasa biasanya saya nasi sebungkus biasanya tidak habis, ini tadi habis ya ya teman-teman, hari ini makannya banyak, minumnya juga banyak hari ini oke, kita lanjut lagi untuk video-video lanjutan, nanti kita lanjut di video berikutnya jadi ini masih lanjut terus sampai sore nanti dan tolong itu di channel ramah teknik Kaltim, dan saksikan terus bagaimana nanti hasil berikutnya setelah proses proses perintisan ini selesai muni ya, kereta-kereta rebah ini buat tiba-tiba ninggurimu oh ini pedat ya besan ini samping-samping bunyi-bunyi bunyi mau rebah oh, ada rubah dipanek rubah bunyi-bunyi bunyi tapi wajah bunyi bunyi-bunyi air ayo 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 ini karena tidak mau jatuh ini mau merebahkan satu lagi supaya ngenain temannya nanti bunyi kita tersenyum aja atau rumah jangan silakan anak sudah lagi anak ayo 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 kakak lanseng ayo 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 hehehe hehehe lancong-lancong tahun ada orang yang budidaya kan lancong itu satu madunya itu satu botol keratin itu 150 itu lancong-lancong besar ini lancong-lancong besar ini lancong-lancong besar ini lancong-lancong besar ini lumayan semangat kiri kita sarangi lancong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yes hehehe Aduh pas mati anuh baterai nentek anuh panasnya kurang anuh kurang los kanan panas lah ya metremu hindu resaman gigi kebelahan minggu nyamplok merah siap hehehe pas jika wuuu wuuu enggak kena suka enggak kena juga ikut nyangkut ngeser kuyarean yang gue dek emang anko gini Hai iya atau HP hae kayaknya nunggu angka nih gue Bermisa melihat orang merubahkan teknik secara merubahkan pohon. Jadi ada beberapa pohon dipotong. Itu yang gede, itu yang nyangkut itu. Potong sekalian. Bermisa ini sudah istirahat sore, sudah saatnya kita akan pulang. Ini masih bercanda-canda sambil istirahat dan sambil persiapan. Dan saat ini langsung pulang ke rumah halaman masing-masing. Jadi ini ceritanya sudah kangen sama istrinya ini pada. Ini ceritanya sudah sampai. Nanti tergabar dulu. Ini hijau yang paling ganteng sendiri. Paling ganteng Dewi ini. Kalau Mbak Jol lihat kotaknya. Jangan lihat mukanya. Kotaknya dilihat. Oke berita, pokoknya saksikan terus ya. Sanda tawa di sore hari ini. Mungkin diakhiri hingga sampai saat ini. Jadi ini langsung pulang ke rumah. Nah, dan saya akan review hasil saat ini yang dirintis. Oke, dan ini saatnya sudah mau berangkat pulang. Dan tadi sudah dapat lumayan ini tadi. Karena ini pohonnya gede-gede. Jadi untuk pohon rambatannya juga tidak terlalu ada. Tidak seperti yang awal kita ngerintis. Jadi untuk yang disininya hanya pohon-pohon besar saja. Jadi untuk besok mungkin dilanjut bagian bawah. Langsung turun ke bawah. Dan saat ini, ini pohon-pohon gede. Tumpang di tengah jalan. Dan ini yang punya profesi tukang. Ini pasti diincar itu yang lurus-lurus ini. Cuman bawahnya nggak bisa. Oke menisah, pokoknya saksikan terus video ini hingga selesai. Seperti apa nanti untuk video berikutnya. Dan bagaimana nanti akhir video. Kalau videonya mungkin nggak ada akhir. Pokoknya apakah kita berhasil untuk membuka kebun di sini. Hingga bisa menanami sebuah tanaman buah atau apa ya. Ya tergantung nanti apa kemauan yang bercocok tanam. Oke sekarang langsung perjalanan menuju pakiran motor. Ini hasil yang ditebang tadi. Langi jalan. Jadi untuk berikutnya nanti kita potong-potong. Dan ini susah yang tukuhnya tinggi. Jadi kita lompat-lompat. Dan ini yang di gunung ini pohonnya pohon bambu. Jadi ditinggalkan dulu karena susah. Susah dirintis. Dan tutup berikutnya ya tetap kita rintis semuanya. Pelan-pelan mudah-mudahan cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi walaupun tadi posisinya panas. Semuanya semangatnya. Oke permintaan. Mungkin saya disini dulu videonya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya. Mohon maaf ini nafasnya. Sampai kita nggak bisa ngomong. Yang belum tekan tombol subscribe-nya. Tengah tombol subscribe-nya. Like, comment, share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Terima kasih. Mungkin sampai disini dulu. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.